Seorang motoris dikagetkan dengan kemunculan seekor buaya sepanjang lebih dari 4 meter yang terletak di kawasan dan aula Buan Cermin, Kecamatan Biduk-Biduk, sekira pukul 9.00 Hita, Kapolsek Biduk-Biduk, AKP Herman menuturkan. Kejadian bermula ketika salah seorang motoris melakukan pengecekan rutin kondisi di sekitar objek wisata Labuan Cermin. Kemudian sang motoris melihat adanya seekor buaya dan langsung dilaporkan kepada warga dan pihak berwajib untuk kemudian dilakukan penangkapan. Setelah berhasil diamankan dan dievakuasi ke daratan, buaya tersebut rencananya akan dibawa oleh tim dari Balai Konservasi Sumber Daya Alam Berau. Ia menambahkan, pihaknya meminta kepada pengelola wisata Labuan Cermin untuk menutup sementara lokasi tersebut sambil menunggu hasil rapat pengelola. Sementara itu, Kepala BKS Dea Seksi Konservasi Wilayah 1, Deni Mardiono, menuturkan. Setelah menerima informasi penangkapan buaya, pihaknya langsung membuatkan kandang dan secepatnya akan melakukan penjemputan. Ia mengaku, sedang berkonsultasi dengan BKS Dea Kalimantan Timur untuk menentukan penanganan selanjutnya yang akan diambil. Apakah buaya tersebut akan dibawa ke penangkaran ditarakan atau dibalik papan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!